Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat mengeksikan Al-Nasar VS Al-Riyad, Ronaldo CS menang telak 4-1 Berlangsung di King South University Stadium, Al-Nasar memecah kebuntuan pada menit ke-30 lewat Ronaldo Tim tuan rumah menggandakan keunggulan jelang turun minum lewat sundulan Otavio Gol ketiga tercipta di menit ke-67 lewat Taliska Al-Riyad membalas satu menit berselang lewat Andre Gray Taliska mencetak gol keduanya dan memastikan Al-Nasar menang 4-1 di injury time Kemenangan ini membuat Al-Nasar mengkoleksi 37 poin di urutan kedua The Global Club masih tertinggal 7 angka dari Al-Hilal di atasnya Juventus VS Napoli Gol gati menangkan Bianconeri Berlangsung di Allianz Stadium, laga berlangsung sengit di babak pertama Namun tak ada gol tercipta Juventus bisa memecah kebuntuan di awal babak kedua Federico Gati mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-51 Juventus bisa mempertahankan keunggulan hingga laga tuntas Kemenangan ini membawa Bianconeri ke puncak kelas semen dengan 36 poin Sementara Il Partenope berada di peringkat kelima dengan 24 angka Ancelotti tak tertarik karab Saudi, uang bukan segalanya Carlo Ancelotti kabarnya masih ingin bertahan di Real Madrid Pelatih 64 tahun itu bahkan bersedia menunggu tawaran kontrak baru dari Los Blancos Sampai hari terakhir kontraknya saat ini Ancelotti juga berbicara terkait peluangnya menangani tim Saudi Pro League Dan Carlo mengaku tak tertarik karena dirinya punya hal lain yang dituju selain ke Timur Tengah Saya tidak pernah memandang uang Karena saya tumbuh dalam keluarga di mana uang bukanlah hal yang penting Lagi pula saya sudah punya uang Bagi saya yang penting adalah merasa sehat Carlo Ancelotti mengungkapkan Ancelotti tak risaukan cedera bahu Bellingham Jude Bellingham tak sepenuhnya fit usai mengalami cedera bahu bulan lalu Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti tak merisaukan kondisi pemainnya tersebut Ancelotti menyebut bahu Bellingham bisa saja dioperasi apabila terjadi masalah berulang kali Meski begitu dan Carlo optimis pemainnya itu bisa sembuh total EMU Sabat Rebel November Premier League Premier League merilis berbagai kategori penghargaan terbaik bulan November 2023 EMU merajai daftar dengan menyabat 3 penghargaan Kategori pemain terbaik bulan November jatuh kepada back EMU Harry Maguire Eric Denhak terpilih sebagai manajer terbaik Premier League November 2023 Serta bintang muda EMU Alejandro Garnaccio di kanjar penghargaan gol terbaik Premier League bulan November Borussia Dortmund serius ingin pulangkan Jadon Sancho? Borussia Dortmund cukup serius ingin memulangkan Jadon Sancho dari Manchester United Raksasa Bundesliga itu mulai menggelar pembicaraan untuk mengwujudkannya Nerut laporan jurnalis Bill Christian Volk, Dortmund dan EMU menggelar pertemuan pada Jumat kemarin Dortmund kabarnya ingin melakukan pertukaran pemain dengan EMU Dortmund kabarnya siap mendukar Daniel Malen dengan Sancho Rencananya hal itu akan dicoba pada bursa transfer Januari mendatang Manchester United kabarnya juga tertarik dengan Malen EMU siap lepas 3 bintang ini ada Kasemir dan Varane Manchester United siap melepas bintang-bintangnya pada bursa transfer Januari mendatang Menurut laporan, mereka yang terancam dijual adalah Jadon Sancho, Kasemiro dan Rafael Varane Ketiganya bisa dilepas jika memang ada peminatnya Jika bisa menjual bintang-bintangnya, Manchester United juga diprediksi akan mendatangkan pemain baru Sejauh ini, Jean-Claire Todibo masih menjadi buruan untuk memperkuat lini belakangnya Barcelona berminat angkut Marcus Rashford dari EMU? Ada rumor menarik datang dari Barcelona Raksasa La Liga itu dilaporkan berminat membajak Marcus Rashford dari Manchester United Menurut laporan tersebut, Safi sendiri yang menginginkan sosok Rashford di Camp Nou Itulah mengapa ketika tahu Rashford tersisi di EMU, maka ia mencoba untuk memboyongnya ke Camp Nou Barcelona akan mengajukan skema barter pemain untuk mendapatkan Rashford Mereka akan menawarkan sosok Rafinha ke meja EMU untuk pertukaran Nganggur di Arsenal, Emil Smithrow CLBK dengan Unemri Spekulasi masa depan Emil Smithrow memasuki babak baru Sang gelandang dilaporkan kini semakin dekat untuk pindah ke Aston Villa Sang gelandang mulai tersisih dari line-up Arsenal sehingga ia lebih banyak duduk di bangku cadangan Aston Villa terdepan untuk mendapatkan jasa Smithrow karena faktor unei Emri Emri bisa menjanjikan jam bermain reguler untuk sang pemuda Emri adalah sosok yang mengorbitkan Smithrow ke tim utama The Gunners Sang pemuda dikabarkan sangat nyaman dengan gaya bermain saham manajer Jadi ia tertarik untuk periuni dengan pelatih saham Spanyol tersebut di Villa Park Ditolak Bayern Munich, Jerome Boateng buka peluang main di luar Jerman Jerome Boateng masih berstatus pengangguran setelah kontraknya bersama Olympique Lyon tidak diperpanjang Dan berakhir pada 30 Juni 2023 lalu Ia sempat berpeluang akan dikontrak oleh Bayern Munich Namun hal itu urung terjadi karena adanya banyak penolakan dari kalangan supporter di Bavarian Meski gagal bergabung bersama Bayern Namun Boateng sama sekali tidak membenci mantan klubnya tersebut Boateng kini membuka peluang untuk bermain bersama klub di luar Jerman Hanya saja sampai saat ini dilaporkan belum ada klub yang mengajukan tawaran untuk mengontraknya Ex-Arsenal sindir Tottenham Hotspur yang mulai menurun performanya Ex-Arsenal mesut Ozil baru-baru ini melontarkan ejekan untuk squad Tottenham Hotspur yang mengalami penurunan performa di Premier League Ejekan Ozil itu dilontarkan melalui akun Twitter pribadinya Dimana Ozil mengatakan apabila Tottenham menyanyiakan kesempatan mereka Setelah sempat menjadi pemunca klasemen Premier League untuk sementara waktu musim ini Terutama di lima laga terakhir dimana mereka tak berhasil mendulang sama sekali kemenangan Yang cukup menarik di saat Tottenham kini sedang berada dalam kegagalan Squad lama Ozil Arsenal kini berada di posisi punca klasemen sementara Premier League Boss Arsenal Mikel Arteta dimusuhi wasit Liga Primer Boss Arsenal Mikel Arteta mengklaim bahwa dia dimusuhi wasit Liga Primer setelah di kartu kuning melawan Lutentown Usai merayakan gol Declan Rice di Kenilworth Road Arteta menerima kartu kuning ketiganya musim ini Akibatnya dia otomatis dilarang berada di pinggir lapangan untuk pertandingan melawan Akton Villa Manajer Arsenal itu menyadari konsekuensi kartu kuningnya Namun ia juga menyatakan bahwa ia ingin terus menikmati momen-momen sentimental Seperti kemenangan mendebarkan atas Lutentown Sepertinya Arteta juga berniat memastikan manajer lain yang dinilai terlalu berlebihan Saat selebrasi mendapat perlakuan yang sama Erik Ten Hag bela pembelian Master Mount ke Manchester United Master Mount menjadi satu diantara para pemain baru yang berhasil didaratkan oleh Manchester United Untuk menyambut musim 2023-2024 Sayangnya Mount masih belum bisa menampilkan performa maksimal Dan kerap mendapatkan kritik dari banyak pihak Kebanyakan merasa United telah salah langkah dengan membawa Mount ke Redford Namun Erik Ten Hag tampaknya masih sangat yakin dengan kemampuan dan kualitas dari seorang Mount Ia yakin jika Mount adalah pemain yang memiliki potensi besar Dan akan menjadi pemain krusial di dalam squad Setan Merah AC Milan mengecewakan Mike Magnum bisa sepakat gabung Chelsea Mike Magnum jadi salah satu pemain yang namanya cukup santer Menjadi ban gosip untuk bursa transfer musim dingin 2024 Hal ini dikarenakan manajemen Milan ingin memperpanjang kontraknya yang akan habis pada 2026 Namun Magnum meminta kenaikan gaji AC Milan sampai detik ini belum mampu mengabulkan tuntutannya Karena situasi tersebut, Delisport akhirnya melaporkan bahwa Magnum berpotensi gabung ke Chelsea di Januari 2024 Chelsea memiliki kekuatan finansial yang lebih baik ketimbang Milan Magnum sendiri memiliki harga pasar 45 juta euro Kemenangan besar bagi Weston McKennie dan Juventus Weston McKennie menunjukkan penampilan solid di lini tengah saat ia membantu Juventus Memastikan kemenangan penting atas juara bertahan Napoli McDonald terus menjadi salah satu starter andalan masih Miliano Allegri di lini tengah Dan ia tidak melakukan apapun yang merugikan dirinya dalam pertandingan ini Saat menyerang, ia memberikan umpan-umpan terukur dan nyaris mencetak gol Upaya dan energinya bagaimanapun adalah kunci untuk beredam kreativitas Napoli di lini tengah Dan bahkan ia mampu menyulitkan Farad Skelia McKennie merasa sangat nyaman saat ia membantu tim memastikan 3 poin penting Lautaro Martinez menolak bicara soal kans Inter Milan meraih skudeto pada musim ini Sebab musim masih sangat panjang dan bahkan belum separuh jalan Boleh dikatakan pesaing utama Inter Milan dalam perburuan gelar juara musim ini adalah Juventus Namun Martinez enggan membicarakan peluang Nerazzurri meraih gelar skudeto di musim ini Karena menurutnya perjalanan mereka masih sangat panjang Martinez juga mengingatkan kepada para pemain untuk tetap menjaga momentum terbaiknya saat ini Bomber berpaspor Argentina itu juga menilai AC Milan dan Napoli adalah tim kuat yang akan bersaing dalam perburuan gelar juara Pelatih Timnas Argentina akhirnya buka suara soal konflik dengan Lionel Messi Pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni akhirnya buka suara soal konflik dengan Lionel Messi Klarifikasi tersebut disampaikan oleh Lionel Scaloni dalam acara drawing Copa America 2024 Scaloni mengaku bahwa hubungannya dengan Lionel Messi baik-baik saja Ia menyebut bahwa pernyataannya setelah laga antara Brazil dan Argentina hanya pendapat pribadinya Untuk memastikan kabar tersebut agar segera selesai Scaloni berencana untuk kembali berbicara dengan Messi Yang jelas saat ini Scaloni hanya fokus untuk menjadi pelatih Timnas Argentina Rekor gila Ronaldo di akhir tahun Menjelang tutup tahun, Cristiano Ronaldo masih tetap menggila bersama Al-Nassar Terbaru, superstars Portugal itu menyumbang gol dan esis dalam kemenangan timnya melawan Al-Riyad Pada pekan ke-16 Liga Rhapsody Ia berhasil menambah catatan gol menjadi 16 putir dan esisnya ke angka 8 buah Dengan demikian, CR7 telah berkontribusi langsung terhadap 24 gol Al-Nassar musim ini Spesifik menghitung gabungan jumlah gol plus esis Angka kontribusi 24 gol Ronaldo bagi Al-Nassar juga merupakan rekor paling banyak Di antara semua pemain pada Liga Domestic level tertinggi di dunia musim ini Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs! Terima kasih telah menonton!